Pemerintah Provinsi Kepri menyeluruhkan insentif kepada RT, RW, Poshyandu, sekolah, dan siswa berprestasi di Kota Batam. Hal itu merupakan bentuk apresiasi Pemprov Kepri atas kinerja RT, RW, dan Poshyandu. Setiap RT dan RW mendapatkan insentif senilai 1,2 juta rupiah. Sedangkan Poshyandu mendapatkan bantuan senilai 5 juta rupiah. Selain itu Pemprov Kepri juga memberikan bantuan kepada siswa berprestasi serta bantuan transportasi laut untuk sejumlah sekolah. Ini adalah bentuk apresiasi pemerintah daerah atas pengabdian teman-teman, RW, RT, kemudian kader-kader Poshyandu. Mudah-mudahan dengan ini bisa memacu semangat mereka untuk bekerja melayani masyarakat ke depan lebih baik lagi. Ya saya katakan mudah-mudahan kalau nanti APBD kita membaik, kita bisa meningkatkan lagi bantuan ini. Pemprov Kepri juga memberikan STB atau set-top box kepada masyarakat kurang mampu yang terdaftar di data terpadu kesejahteraan sosial. Yang merupakan bentuk dukungan pemerintah daerah atas program migrasi penyiaran dari analog ke digital. Sementara itu, salah satu ketua RT, Nurdin, menyebut insentif yang pertama kali diberikan oleh gubernur tersebut sangat membantu para RT dan RW di kota Batam. Karena selama ini katanya ada yang dibilang mau dikasih ini, kita belum ada ya. Oke, ini perdana berarti Pak ya? Sebelumnya Bapak sudah dapat undang Anda dikasih tahu sama pihak pelurahan atau apa itu soal pembahagian ini? Ada di share di grup ya? Tapi soal yang misalkan ajakan untuk tidak datang itu ada di Bapak terima Pak? Gak ada ya? Dari Batam Kepulauan Riau, Muhammad Airudin, UTV, mengabarkan.